disini saya mengalami masalah ketika mau upload twibone di twibonex.com ya teman-teman jadi masalahnya itu katanya frame saya tidak memiliki background yang transparan disini saya akan coba perlihatkan kepada kalian semua ketika saya mau upload twibone di twibonex.com malah ada tulisan hem this photo doesn't have transparent background katanya foto ini tidak memiliki background yang transparan teman-teman padahal ketika saya membuatnya di canva itu sudah saya bikin transparan background nah bagaimana cara mengatasi hal ini kalian harus simak video saya sampai akhir dan sebelum kita ke tutorialnya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke kita sekarang langsung ke tutorialnya teman-teman ya yang pertama yang kita harus lakukan adalah remove frame module kita hapus saja ya teman-teman kemudian kita masuk ke home ya ke home seperti ini pastikan kalian memiliki aplikasi background eraser ya yang seperti ini karena ini gampang banget untuk digunakan ya kalian tidak perlu susah-susah nanti akan saya taruh linknya di kolom komentar yang saya pin teman-teman ya oke disini saya akan masuk ke background eraser ya teman-teman kemudian saya akan load foto atau twibon yang akan saya upload di twibonets.com yang tadi saya gagal uploadnya sekarang kita harus hapus background twibon yang mau kita upload disini langsung saja kita klik di load foto untuk ambil twibonnya dari gallery nah disini saya sudah berhasil mengunggah twibon saya ya yang apa namanya yang akan saya upload di twibonets.com kemudian kalau sudah kita klik done nah ini adalah tampilan dimana kita akan menghapus background di bagian putih ini teman-teman karena nanti framenya atau foto yang kelihatan akan di bagian putih ini atau di bagian lingkaran ini nah disini saya menggunakan magic ya teman-teman kalian juga saya sarankan untuk menggunakan magic dan kalian bisa atur besar kecilnya lingkaran untuk menghapus background teman-teman nah kemudian kalian narahkan lingkaran yang ini lingkaran yang ini ke bagian yang mau dihapus backgroundnya nah seperti ini teman-teman disini saya sudah mulai menghapus kenapa disini enak karena kalau kita sudah mulai masuk ke tepi dia akan rapi teman-teman nah dia tidak akan motong sembarangan karena dia bisa apa mengenali bukan mengenali ya dia bisa tahu bahwa tepinya itu dimana teman-teman tapi kalau misalkan kalian terlalu apa namanya tidak hati-hati seperti ini nah dia akan terhapus teman-teman jika terhapus seperti ini kalian bisa undo disini teman-teman bisa undo disini kita klik nah sudah balik lagi kita klik lagi ya teman-teman nah seperti ini gampang banget ya oke disini saya akan hapus backgroundnya dengan pelan-pelan ya agar tidak ada kesalahan seperti tadi oke usahakan disini kalian tidak memotong bagian yang tidak kalian inginkan oke saya undo karena ada bagian yang terpotong nah disini sudah selesai teman-teman ya atau tidak kalau ada yang kurang rapi kalian bisa rapikan ya teman-teman nah disini saya rapikan bagian pinggir-pinggirnya kalau kalian kira sudah rapi kalian bisa langsung klik dan yang ada di pojok kanan atas kita klik dan nah seperti ini teman-teman nah kalian bisa mengatur tingkat kemulusannya ya ada di 2 3 4 5 oke disini saya pakai yang 5 ya teman-teman kemudian kita save nah ketika sudah seperti ini kalian klik finish kita kembali lagi ke twibonice.com teman-teman ya nah kita kembali lagi ke sini kemudian kita tambahkan lagi twibon yang akan kita upload nah disini pasti filenya ada di paling atas teman-teman nah kita klik nah disini kita bisa masuk ya teman-teman twibon kita sudah bisa masuk dan dia tidak lagi ada kata-kata yang background tidak transparan dan lain sebagainya nah ketika sudah seperti ini kalian bisa menambahkan caption nah yang mana nanti bisa di copy teman-teman misalkan hello i'm bobo channel i love indonesia for example contohnya nah ketika sudah selesai membuat caption seperti ini kalian bisa langsung save twibon kalian di twibonice.com kita tunggu sampai selesai nah kalau sudah seperti ini berarti frame kalian atau twibon kalian sudah bisa digunakan teman-teman ya oke terima kasih ya teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya sampai disini saja video kali ini jangan lupa untuk like videonya dan komen apapun di kolom komentar ya atau kalian bisa bertanya apapun tentang desain tentang editing apapun itu dan terima kasih sudah like video ini subscribe channel saya dan sudah menyalakan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video berikutnya